Halo, video kali ini adalah tentang prosedur pengecekan hidrolik pressure pada traktor. Apakah Anda tahu, jika tekanan hidrolik pada traktor berkurang, maka akan menyebabkan kekurangan tenaga angkat dari traktor. Maka dari itu harus dilakukan pengecekan dan penyetelan tekanan hidrolik. Prosedur yang harus dilakukan, pertama matikan mesin, kemudian pastikan implement pada posisi bawah dan tuas posisi kontrol pada posisi paling bawah. Selanjutnya, lepaskan baut pengecekan seperti di dalam video. Lalu, pasangkan adapter pengecekan tekanan hidrolik dan hidrolik pressure gouge seperti di dalam video. Terima kasih telah menonton! Kemudian, kendorkan cloud lever seperti di dalam video. Gunanya adalah ketika pengetesan membuat hingga relief valve bekerja sehingga kita dapat mengetahui berapa pressure hidroliknya. Selanjutnya, hidupkan mesin dan posisikan RPM mesin hingga 2000 RPM. Dan naikkan posisi kontrol lever implement pada posisi paling atas. Mainkan cloud lever seperti di dalam video hingga terdengar suara relief valve atau hingga kita dapat melihat tekanan hidrolik tertingginya. Jika pressure-nya kurang, kita bisa membuka relief valve seperti di dalam video selanjutnya. Berikut adalah komponen pada relief valve. Berikut adalah komponen pada relief valve. Jika pressure-nya kurang, kita cukup menambahkan shim pada relief valve. Setelah selesai pengecekan dan penyetelan, selanjutnya jangan lupa untuk menyetel kembali road levernya dengan cara posisikan posisi kontrol lever pada posisi paling atas. Selanjutnya, kencangkan nut road lever hingga terdengar bunyi relief valve. Lalu kendorkan nut pada road lever dua putaran hingga relief valve tidak berbunyi lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video-video kami lainnya ya! Terima kasih telah menonton!